Pemirsa sajian ini pas banget nih untuk santap siang, pecak gurame. Bisa dibilang pemirsa makanan khas Betawi ini sudah langka lho, makanya ayo kita sama-sama lestarikan. Selain rasanya yang nikmat dan gurih, pecak gurame ini juga memiliki cita rasa yang tidak kalah dengan makanan khas luar negeri. Ini dia. Jakarta, ibu kota negara yang dahulu bernama Batavia ini memang menyimpan banyak kejutan. Salah satunya adalah masakan khasnya yang tak hanya nikmat, tetapi juga unik dan lekat dengan sejarah yang menyelimutinya. Cita rasa gurih dan sedap merupakan ciri khas makanan Betawi. Sebenarnya terdapat banyak sekali kuliner khas Betawi yang memiliki cita rasa berkelas dan mampu membuat lidah ikut bergoyang. Hanya saja, seiring perkembangan pesat kota metropolitan, makanan khas Betawi kini sudah banyak yang langka, bahkan nyaris punah. Untuk itu, kali ini kami akan mengajak Anda mencicipi pecak gurame. Dari sebuah makanan yang dihadirkan oleh rumah makanan khas Betawi ini, menawarkan cita rasa yang tentunya akan membunuh rasa rindu para penikmat masakan. Memang semuanya makanan yang kita angkat di sini sebenarnya memang benar-benar makanan Betawi. Yang jadi favor di sini, itu ada gurame pecak biasanya, terutama gabus cucu. Jadi itu makanan khas Betawi, tulen. Dan memang saat ini hanya ada beberapa tempat yang menjual makanan itu. Jadi ini yang menjadi daya tariknya dan kita mungkin mampu bersaing dengan makanan-makanan lainnya, makanan Jawa, Sunda. Suderhana namun nikmat. Itulah yang tergambar dari seporsi pecak gurame. Dibuat dengan bumbu sederhana seperti cabai, bawang merah, temu kunci, terasi, dan juga bahan lainnya, ternyata dapat membuat makanan ini begitu menggugah selera. Tips pertama membuat pecak gurame ini adalah, semua bumbu harus diulek kasar. Lalu jangan lupa, ikan gurame segar digoreng hingga kering dalam minyak panas. Pecak gurame dan gabus pecak. Karena enak, guramenya enak, gabusnya juga enak. Ikannya selalu saya periksa ke belakang, baru ikannya jadi saya berani makan di sini. Dan tempatnya bersih. Hmm, hangat dan segar dari kuahnya. Serta gurih dari ikan gurame, membuat siapapun pasti ingin mencicipi panganan khas betawi ini. Tidak hanya itu, rumah makan betawi ini juga menyediakan berbagai pangan betawi lainnya, seperti gabus pucung dan juga jengkol. Banyak varian jengkol yang ternyata hadir di tempat ini. Seperti jengkol rempong, semur jengkol, dan juga pecak jengkol. Bagaimana? Pastinya Anda sudah tahu kan apa rahasia dari nikmatnya masakan betawi ini. Ya, rahasianya adalah kecintaan dari para ibu-ibu asli betawi ini yang ingin terus mengenalkan masakan betawi, agar tidak hilang termakan zaman. Lalu, apakah Anda juga tertarik mencicipi Jakarta dalam sepiring makanan?